Intro Sejak pengobahnya virus corona di tanah air, jumlah usaha konveksi terdampak dan tak sedikit yang gulung tika. Namun sejumlah konveksi di Ciputa, Tangerang, Selatan, Banten justru beralih fungsi dengan memproduksi alat pelindung diri bagi tenaga medis. Salah satu konveksi rumahan di Ciputat yang mempekerjakan enam karyawan ini bisa menghasilkan 300 alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis dalam satu hari. Meski proses produksi cepat, kualitas tetap terjaga. Harapan saya sih pengennya secepatnya pulih. Secepatnya pulih, karena kita juga takut keluar. Apalagi kita mau ibadah, kita nggak bisa beribadah, nggak bisa bersilaturahmi. Jadi inginnya saya itu semuanya beres. APD hasil konveksi ini juga disumbangkan bagi para relawan penanggulangan COVID-19. Sejumlah relawan mengaku terbantu dengan pembuatan APD oleh konveksi rumahan karena harganya lebih murah. Harganya dengan kondisi atau kualitas seperti itu insya Allah sih memadai. Jadi untuk kelelawan juga dapat potongan? Iya, dapat potongan. Tapi tetap aja terbantu, terbantu sekali. Tapi tetap potongan itu kita gunakan juga untuk APD. Jadi yang harusnya dapat 100, misalnya bisa dapat 125 gitu. Tetap aja kita amanahkan untuk ke APD. Ide pembuatan APD untuk tenaga medis dan relawan membawa angin segar di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini bahwa industri rumahan konveksi masih bisa bertahan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Muhammad Ardiansah Putra dan Edi Lugroho, Ainews melaporkan. Biar tenang, tarik nafas. Indomikuwa, hangatnya endus. Hmm, bikin nyaman di rumah. Jigi, sudah datang sedangfinden. Terima kasih. Terima kasih.